Sekarang kan jaman sekarang kan kalau misalnya malam pertama belum berdarah ya? Oh iya Gua ngapal lagi lagunya Karena wanita Selalu punya cerita Kacamata karena wanita Selalu punya cerita Oke episode kali ini kita mau ngomongin sesuai janji kita tentang Wanita gak perawan Kok lebih menyeramkan dimandingin laki yang udah gak perjaka sih Aduh Parah sih ini Parah Gini ada statement yang kayak Gua bad boy nih Gua pengen nyari cewek tuh yang cuci Baik Gua gak mau cewek gue kayak gue Padahal dia selama pacaran pake ceweknya Parah Tapi gua gak mau nikah sama dia Dan itu banyak Gak cuma satu cewek kan Jadi setiap pacaran digituin Disupport lah ya Hahahaha Secara emosional Itu kan jangan Eh jangan dianggap bahwa Kita semua disini setuju itu ya Tapi kita membicarakan fenomenanya aja Iya Yang pernah kalian lakukan kan Hei anda Aduh Tapi kan teori yang terjadi Saat anda punya hubungan yang belum menikah tapi sudah pacaran Itu kan Sudah pacaran Sudah pacaran belum menikah sudah melakukan hubungan Iya Iya Itu kan karena keinginan satu dan dua orang tersebut gak bisa disalahkan Itu konteksnya kalo lu akhirnya menyalahkan Cowok pemerkosaan dong Ini kan sama-sama mau Dan sama-sama Enjoy Gitu kan omkotnya Yah Iya Wah ini ngomongin pembicaraan kalian semalam Enggalah Gila lu najis Cuman kita review video bareng Iya Hahaha Iya temen gua nih temen gua Jadi temen Temen gua apa lu? Engga temen gua Temen kampus gua yang dulu Jamennya satu Dia tuh ngomong kayak gini ke gua Kan gua tau kan dia memang Bermain dengan ceweknya gitu loh Terus gua nanya Lu kalo misalnya nanti Kalo misalnya lu nanti sudah Married Married Lu gak akan bosen ya? Gitu kan Gua nanya dong kayak lu gak akan bosen ya? Kan lu udah main mulu gitu loh Dia jelas-jelas ngomong Ya gua gak akan nikahin dia ci Oh Karena kayak Sama pria kayak gitu ya? Gia Hahaha Karena kayaknya yang Ya udah gua dapet juga Terus kayaknya yang gua gak mau Kalo misalnya gua nikah sama cewek yang udah gak virgin Nah terus gua pernah Bukan baca ya Apa yang kayak ada selebgram gitu lah Yang kayak dia instastory ini Sebenernya badannya cowok gua akan nyari Cewek yang suci Atau cewek yang perawan lah Kayak yang Yang menurut dia Pantas untuk dijadikan istri kayak gitu Nah terus Dia nih Tipenya yang Bar-bar gitu Dia ngomong Eh lu pikir kita cewek yang baik-baik mau sama lu yang kayak begitu? Nah Ya jadi kan sebenernya kan Karena kan kayak Apa Gak head to head Apa ya? Gak apa ya? Gak apple to apple Cuman Gak tau juga nih Apa memang si ceweknya itu memang Mau atau memang karena gak tau juga Atau karena memang mulut lah laki aja Atau karena memang Ya itu memang Ya gue Gue sih kalo sama dia gue nikahin sih Kalo yang sama yang lain ya cuma buat main-main aja Belom tentu abis nikah dia gak main-main Hahahaha Yalah Sabar bunda Iya kak Ya tapi itu kan Kalau anda berhubungan Saat anda memiliki pacar Dan anda sudah memiliki komitmen untuk relationship Akan ada yang Kalian pikirkan Eh gak tau ya Gue gak tau ya Ini menurut gue di era sekarang ya Kok lo takut sih ngomongnya Oh bukan takut Tapi di era Dia tuh bener-bener dipilter loh ngomongnya Iya bener Atau lu ngomongnya Ada hati banget Ada hati banget Alus ya Alus ya Karena emang itu yang terjahat Hahahaha Jadi bingung untuk ngelak tuh ya Apalagi kalo ada cowok-cowok tuh Banyak sekali kayak Oh lu sama si itu Itu kan bukan si ini Jadi itu kayak Apa ya Tapi cowok malu gak kayak gitu Misalnya Pacaran dengan cewek yang Sebenernya gak malu Tapi ada pride Disitu yang terbangun saat Makan tuh bekas gue Yooo Yooo Ooooo Ada labelnya tuh Yooo Itu gue gunting Yooo Kayak gitu Dan akhirnya kan yang tercipta adalah Setelah lu memilih pergaulan itu Setelah lu memilih pasangan yang seperti itu Harusnya lu udah tau Setuju gak? Nih ya Nih gue bikin analoginya gini Iya Saat lu dapet bad boy Lu seneng Lu kan tau Inalentianship lu Akan sejauh mana Iya Dan lu juga harus siap sama resikonya Yang sudah dilakukan sama si bad boy tersebut Iya dong Saat lu memilih pacaran inalentianship Sama yang beragama dalem Lu pasti akan Oh minggu gue akan ke gereja nih Akan ke pengajian Akan beda itu Jadi akhirnya adalah Stigma nya adalah Itu deh resiko yang kalian bangun Saat memilih pasangan Nih gak cowok gak cewek Nggak cowok gak cewek Nggak ngga 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 Ke perempuan Ke perempuan Keperawanan Atau ngga usah ngomongin keperawanan Terlalu dalem Kandungannya Ah Sungguh apa ngga 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 Akhirnya gue cekin opinionnnya ke temen gue yang dokter Lu ngapain coy Lu menikah kan karena sama dia Apapun yang terjadi Resikonya lu ampe menikah Wah parah sih ini Iya kan ini omongan dia harus dikuat nih Iya Akhirnya apapun yang terjadi pas menikah Yaitu resikonya Dan saat dia juga menerima gue Gue nakal itu resiko gue Sama-sama beresiko Jadi tetep jahat ya Enggak Tapi gue percaya sih Kayak gitu tuh pasti bakal Lo kena gitu loh Kena kok Tapi-tapi yang terjadi adalah Ini mungkin gue setuju Ini plusnya atau kenipatannya pria adalah Saat pria yang suka main dengan cewek-cewek Cuman dibilang playboy men Dan terkadang terlihat Cowok playboy dan nakal itu keren gitu Iya tapi kenapa ya Stigma itu kayak Cewek gak perawan itu kok Lebih terlihat kurang baik Dimandingin cowok yang Sudah gak perjaka gitu Jadi cowok gak perjaka itu baik Ya bukan baik Tapi kayak gak bebekas Kalau cewek itu kayak lebih bebekas gitu Bekas? Lo gak tau aja bekas ya Emang kalau cowok gimana? Gimana? Ini gue bener dong Oh iya Emang coba gimana? Menciut Nyalinya Nyalinya menciut Bukan dia semakin menjadi ya Karena dia percaya diri Oh 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 Sekarang kan Jaman sekarang kan Kalau misalnya malam pertama Belum Aku berdarah ya? Oh iya Itu perawan atau gak? Ya berarti poinnya gini kali ya Perawan atau tidak Perawan Itu Personal lah Gak bisa diumbar ke semua orang Once lo pengen relationship yang lebih besar Memang Kejujuran itu perlu Eh gue bukan ngajarin ya Gue karena udah married Komunikasi itu penting banget men Tapi apakah itu perlu dikomunikasikan dengan masalah nano? Karena yang penting percaya Beranikah kamu mengkomunikasikan hal tersebut? Seberanikah Beranikah Anda mencegahkan ke temen-temen Seberanikah kamu mengkomunikasikan hal tersebut? Wah Apalagi kita asli Tapi setuju gue Apalagi kita orang asli ya Itu yang bener-bener tabu terus kayak yang kalau misalnya Jadi lu gak rupa perawan? Kayak gitu ya? Iya Gue nyoba narik kesimpulan dari obrolan ini adalah Buat lu yang perawan dan tidak perawan Dan tidak perjaka Ya Next Be better lah Lebih baik lah Apalagi saat lu pengen Menuju ke jenjang yang lebih serius Tutupin belakang Lihat yang depan jadinya Tutupin selalu Lihat yang ke depan Tapi sebenarnya itu juga Menurut gue ya Tahu yang lain Itu bukan jadi indikator untuk menentukan apapun Jadi Jadi Perawan atau tidak perawan Ya Komunikasikan Komunikasikan Dan cukup lah jadi delmawan Yooo Gimana 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 Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak gini Gaksudnya apa Iya gila Yaudah jangan lupa Like, Comment, Subscribe di Gnvi.co Dan Tetap sabar Tetap Sadar Semoga Corona cepat ambiar Minggu depan lu bahas apa? Bahas apa ya? Oh, wanita karir Yoi Wanita karir yang tajir sama yang Yang suaminya Biasa aja Perjaka Oh udah Balik lagi Mungkin nilainya adalah Suami gue biasanya cuma masih perjaka Ooooo Kata-kata cowoknya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.